Itu yang sebelumnya 2.500.000 rupiah, sekarang naik menjadi 14.000.000 rupiah, itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan perkenalkan, saya Maulana Ihsanul Huda, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman, mungkin teman bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di unsut sendiri. Kita sudah sampai 2 kali mengadakan aksi demonstrasi, 2 kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat, tapi memang hasilnya masih nihil. Dimana yang kita resahkan, UKT di unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300-500 persen. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari fakultas peternakan, itu yang sebelumnya 2.500.000 rupiah, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini. Dicabut, diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di unsut saja Bapak. Banyak universitas di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, UNDIP, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UNI Jakarta, Universitas Brawijaya itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Yang dilanjutkan dengan keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024 yang mengatur tentang SSBOPT atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jadi makanya dari itu, segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas, aksi demonstrasi, audiensi, berbicara langsung dengan rektorat, tapi tidak menunjukkan titik temu. Maka dari itu kita hadir pada hari ini, kita membawa masalah ini di tingkat nasional, karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya unsut saja yang merasakan, tapi banyak universitas, akhirnya kita melalui badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, melakukan audiensi pada hari ini, rapat dengan pendapat dengan bapak-bapak dari Komisi 10, semoga memang harapannya kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu kondisinya di unsut, hari ini peraturan elektron nomor 9 tahun 2024 masih diberjalankan, karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula, jadi kita pun dikejar-kejar waktu bapak. Bagaimana adik-adik kita yang ingin kuliah, khususnya di unsut itu sendiri, terdata sejauh ini masih banyak, lebih dari 100 orang terdata, itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran UKT yang didapatnya. Itu benar-benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita, kita sebagai kakak tingkatnya, maka dari itu kita tetap berjuang untuk adik-adik kita. Seperti itu bapak, untuk dari unsut sendiri kondisinya, ini mohon maaf, saya harus menyampaikan alas ini, tapi karena memang seperti itu yang ada di unsut, UKT-nya naik jauh, 300-500 persen, seperti itu. Mungkin nanti dari teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.